Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengurus Pusat Muhammadiyah menggelar dialog publik dengan mengundang tiga paslon Capras Cawapras pada pekan ini. Selain memberi ruang untuk memaparkan visi misi, dialog publik ini juga digunakan oleh Muhammadiyah untuk memberikan aspirasi dan kritik. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diundang dalam dialog publik yang digelar pengurus Pusat Muhammadiyah secara bergiliran pada pekan ini. Paslon nomor urut satu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat giliran pertama di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah 22 November lalu. Dialog berlangsung cair sejak dibuka oleh pemandu acara yang merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti. Ia memperkenalkan Anies Muhaimin dengan cara yang mengundang keriuhan audiens. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau berdua, tapi kalau saya memperkenalkan saya ingin menyebut Anies itu artinya lembut. Santun. Rashid itu artinya cerdas yang karena kecerdasannya bisa memandu orang untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Nah kalau Baswedan tadi Pak Edan sudah menjelaskan itu pahlawan nasional. Kemudian nama aslinya adalah Abdul Muhaimin Iskandar dipanggil Gus karena NU. Abdul Muhaimin itu artinya hamba Allah yang maha memelihara, menjaga, memimpin, dan memandu. Nah itulah bedanya dengan Abdul Muhti. Kalau Abdul Muhti itu hamba yang banyak memberi. Yang paling sering adalah memberi ceramah tentu saja. Saya sengaja buat acara ini agak rilek supaya forumnya tetap cair seperti pesan Pak Ketua Umum. Dan saya perkenalkan panelis kita, pembahas kita. Yang pertama Profesor, asosiat Profesor Dr. Kiaji Sak Ibrahim. Disebut asosiat Profesor karena makomnya di atas Profesor. Yang kedua tentu Profesor Dr. Sofyan Anif, ini pakar pendidikan, rektor UMS. Kemudian Profesor Aidil Fitri Syada, dosen UMS dan juga pakar hukum, pernah menjadi ketua KJ. Kemudian Profesor Siti Duhro, biasa dipanggil Profesor Wiwi, sudah terkenal saya kira. Dan Profesor Yuli Kodir, insya Allah semuanya Profesor asli. Insya Allah tidak ada yang meragukan ijazahnya, insya Allah. Dalam dialog publik tersebut, Anif sempat menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dinilai akan memunculkan ketimpangan baru. Ketika tujuan membangun kota baru dan Ibu Kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Setelah pasangan Amin, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi paslon kedua yang hadir dalam dialog publik Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta 23 November lalu. Meski Ganjar mengaku sempat grogi, dialog akhirnya berjalan lancar. Di hadapan audiens, Ganjar menyinggung soal praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai sudah menjadi penyakit di Indonesia. Istilah kami gaspol. Gaspol itu kita dorong, kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi, pajaknya dipermudah. Kita mesti esnya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di Republik ini. Dan polonya kita memulai sebirokrasi yang melayani, yang analitis, bukan sekedar administratif. Sementara itu, Capres nomor urut dua Prabowo Subianto mendapat giliran hari ini untuk menghadiri dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. Ia hadir sendirian karena Capresnya Gibran Raka Buming Raka sedang menghadiri acara lain yang digelar Nahdlatul Ulama. Dalam dialog tersebut, Prabowo menyinggung soal kekayaan sumber daya alam di Indonesia dan lapangan pekerjaan. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau. Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Karena rakyat kita butuh pekerjaan. Karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik. Usai menghadiri acara dialog publik, seluruh paslon menerima tanda anggota kehormatan dari PP Muhammadiyah. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!